Untuk acara selanjutnya adalah Sambutan Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Sekaligus membuka secara resmi Acara peluncuran buku Terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah Dan diskusi buku Prospek Buku-buku Kebahasaan Dan Kesastraan di Jawa Tengah Banyak sekali ahad-ahad hari ini Peluncuran buku dan diskusi buku Pernah bilang tadi membuat kita Semakin berpikir bahwa Sampai di Jawa Tengah ternyata semakin membahas Perlu diapresiasi Karena memang bakat-bakat seperti itu Harus kita Harus ditingkatkan Untuk bisa lebih mengharumkan nama Jawa Tengah Baik, untuk sambutan Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Kepada Dr. Tirto Suwondo Embung Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat peti dan salam sehat terang Bapak-Ibu negeri yang berbahagia Bapak-Ibu negeri yang berbahagia Atas nama Barai Bahasa Jawa Tengah Kami sungguh Mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak-Ibu semua Kami yakin Bapak-Ibu Hari ini memiliki kesibukan Di tempat tugas masing-masing Tapi karena Hari ini Bapak-Ibu bersedia hadir Untuk menyempatkan waktu Mengikuti kegiatan Dan keunturan khusus Dan diskusi Pada hari ini Sekali lagi Kami Atas nama Barai Bahasa Jawa Tengah Mengucapkan Terima kasih Yang tulus dan ikhlas Bapak-Ibu Wadidin yang berbahagia Tahun 2018 Barai Bahasa Jawa Tengah Mencoba untuk Menerbitkan Buku-buku Kebahasaan dan Kesastraan Beberapa waktu yang lalu Kami sekaligus Sudah meluncurkan Empat buku Empat buku Mengenai Kumpulan Naskah drama Kemudian Kumpulan Artikel Proses kreatif Kemudian juga Kumpulan Ceritaannya Dan Puisi Dan pada Kesempatan ini Bapak-Ibu yang jauh mati Kami juga Telah menyiapkan Buku terbincang Tujuh Judul Tujuh judul Buku Dan buku itu Dari Berbagai pihak Oleh karena itu Pertama-tama Kami yang bersama Barai Bahasa Jawa Tengah Mengucapkan terima kasih Secara khusus Untuk Yang pertama Buku puisi Yang judulnya Republik Tegalan Bapak-Ibu Di Republik Tegalan Ini Secara khusus Kami mengucapkan terima kasih Pada Mas Lanang Setiawan Lanang Setiawan Mana orang ini Mas Lanang Setiawan Juga Pak Yono Tariono Dan Pak Maupun Ini Atas Seri Paya Beliau-beliau lah Buku ini Kemudian Terbit Oleh Baya Bahasa Dan Buku ini Berisi Sesuka Puisi Berbahasa Daerah Jadi Bahasa Jawa 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 Tegal Karena itu Kemudian Diberi Judul Republik Tegalan Dan Sekali lagi Pak Maupun Dan Mudah-mudahan Buku ini Menjadi Pemicu Terbitnya Buku-buku Puisi Berbahasa Daerah Yang lain Bapak-Ibu Yang kami Ruhmati Buku Sentra Perkasa Kadang-kadang Terut Sentra Perkasa Jadi Buku Sentra Perkasa Ini Juga Kami Terbitkan Pada Tahun 2018 Tetapi Buku Ini Sudah Disusun Oleh Para Penyakir Jawa Tengah Dan Sudah Terbit Tahun 1998 Dan Bagusnya Buku Ini Adalah Ditulis Oleh Para Penyakir Dari 5 Ex Karisideran Jawa Tengah Karena Karena Itu Mencakupi Para Penulis Puisi Para Penyakir Dari Nilayah Timur Jawa Tengah Sampai Nilayah Aragh Dan Sudah Diterbitkan Taman Budaya Jawa Tengah Pada 1998 Tapi Karena Barangkali Puisi Ini Yang Dilihat Cukup Lengkap Dan Kami Perlukan Bapak Buku Ini Perlu Diterbitkan Kembali Karena Iqbal Kami Atas Sama Balai Basah Sama Tengah Mencapkan Terima Kasih Pada Para Penyakir Yang Sudah Berkomplikusi Dalam Buku Jemera Terkasar Dan Secara Khusus Sama Terima Kasih Kami Sampai Bapak Bapak Eka Para Sekian Karena Berkat Beli Buku Ini Kemudian Dapat Akhir Di Ruang Ini Berkomat Bapak 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 Puisi Yang Bukhnya Panjang Sudah Lusuh Kemudian Dibawa Kepalai Bahasa Dan Kepalai Bahasa Pada 2018 Memiliki Kesempatan Untuk Perlebih Kepalai Untuk Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kemudian Buku Yang Ketiga Ini Galuh Kurba Ini adalah Kumpulan Cerita Rakyat Yang Ditulis Oleh 16 Penulis Saya tidak tahu Apakah Penulis Cerita Rakyat Khususnya Atau Penulis Pada Umumnya Yang Diupayakan Oleh Sebuah Komunitas Yang Berada Di Perbes Yang Dipabrik Kenewe Mas Dimas Indianto Yang Biasa Disebut Sebagai Jinyas Indiana Serja Dan Ketiga Itu Dilakukan Pelatihan Penulisan Cerita Rakyat Dengan Menara Sumbernya Kebunukan Ada Di Sini Mas Iman Budi Santoso Dalam Waktu Tiga Hari Tiga Hari Dua Dua Hari Dalam Waktu Dua Hari Teman Teman Penulis Diajak Untuk Berproses Kreatif Dengan Cara Menggali Potensi-potensi Masyarakat Yang Memang Masih Kaya Semula Buku Ini Akan Diisi Oleh Tiga Puluh Lebih Para Penulis Cerita Rakyat Tetapi Capa Dimaklumi Dan Dapat Dipahami Bahwa Penulis Ternyata Tidak Gampang Karena Itu Buku Ini Kemudian Hanya Dapat Menakomodasi 16 Penulis Dengan 16 Cerita Rakyat Dan Mudah-mudahan Satu Buku Cerita Rakyat Khusus Di Brebes Selatan Ini Juga Menjadi Pemircu Munculnya Buku-buku Lain Yang Sesenis Yang Itu Masih Sangat Memungkinkan Kalau Dibali Dari Potensi Lokal Di Jawa Tengah Untuk Itu Sekali Lagi Dan Terima Kasih Kepada Para Pemulis Terutama Kepada Mas Dimas Indiana Sejar Yang Sudah Mencoba Mengelola Sehingga Buku Ini Sampai Di Hadapan Kita Semua Bapak Ibu Kedirin Jangan Baja Empat Buku Lain Empat Buku Lain Menyingkap Kedut Hegemoni Kuasa Rama Ini Adalah Buku Antologi Hasil Hasil Lomba Hasil Lomba Yang diselenggarakan oleh Balai Basar Jawa Tengah Kepada Guru-guru Di Jawa Tengah Untuk Menulis Isi Hanya Sayangnya Memang Bahwa Jumlah Guru Di Jawa Tengah Dengan Kontributor Lomba Itu Jauh Tidak Seimpang Jumlah Guru Di Jawa Tengah Beribuan Tetapi Ketika Diselenggarakan Lomba Tulisan Isi Oleh Balai Basar Jawa Tengah Ternyata Tidak ada Seratus Yang Masuk Tidak ada Seratus Yang Masuk Dan Di dalam Buku ini Hanya Dimuat Sepuluh EC Saja Sepuluh EC Jumlahnya Sudah berkurang Sepuluh EC Yang Masuk Nomine Kemudian Ditambah Beberapa EC Pilihan Juri Karena Itu Jumlahnya Ada 18 Yang Dima Di dalam Buku Komulat EC Karya Guru Di Jawa Tengah Tahun 2018 Ini Dipilih Sudul Menyingkap Kedul 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 Kuasa Ramah Ini Bukan Suatu Kebetulan Bapak Naskah Inilah Yang Kemudian Dipilih Kedul Kedul Buku Buku Ini Buku 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 Yang Berikutnya Ini Masih Karyan Karya Guru Buku tipis Suara bayang-bayang Ini adalah Hasil Lomba Cerita Pendek Yang Diselenggarakan Oleh Buku Basah Jawa Tengah Tahun 2018 Hanya Saja Ini Sama Dengan Keadaan Lomba Penulisan EC Bahwa Yang Masuk Sudah Tidak Banyak Dari Jumlah Guru Yang Sangat Banyak Di Jawa Tengah Dan Hal Ini Duktikan Bahwa Sebenarnya Proses Kreatif Di Bidang Bahasa Dan Kesastraan Terutama Di Bidang Penulisan Kreatif Khususnya Lagi Cerita Kende Tampaknya Memang Belum Memungi Di Lingkungan Kita Termasuk Di antaranya Dalam Kelimungan Guru Baik Guru Bahasa Dan Kesastraan Indonesia Mampu Guru Buku Lain Karena Itu Kemudian Buku Ini Hanya Memuat Sesumlah Cerpen Yang Masuk Lumini Sepuluh Cerita Pendek Dan Bukan Suatu Betulan Karena Buku Itu Terlalu Tipis Sehingga Ditambah Hasil Lomba Tahun 2016 Sehingga Sumpahnya Menjadi 16 16 Untuk Untuk Kumpulan Cerpen Suara Bayang-bayang Baik Bapak Ibu Yang Terima Lomba 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 Lain Ini Karya Remaja Karya Remaja Dan Ini Juga Merupakan Basi Lomba Penulisan PC Dan Penulisan Cerita Pendek Bagi Remaja Walaupun Yang Mengirim Naskah Semuanya Adalah Siswa Tapi Kami agak Bahwa Itu Lomba Ini Adalah Untuk Remaja Hanya Faktanya Memang Semuanya Siswa Untuk Antologi Dari Bahasa Bangsa Kewajar Sineman Ini Berisi Sembilan Atau Sembilan Sembilan Sepuluh Esir Remaja Dan Sama Dengan Kataan Ketika Lomba Untuk Guru Jumlah Siswa Di Jawa Tengah Berkali Empat Jumlah Puluhan Ribu Tetapi Ketika Diselenggarakan Lomba Penulisan Esir Oleh Bahasa Jawa Tengah Ternyata Sumlah Yang Masuk Justru Lebih Sedikit Ini Juga Membuktikan Bahwa Ternyata Tradisi Penulisan Di lingkungan Remaja Umumnya Dan Di lingkungan Siswa Dan khususnya Juga Belum Terbangun Dengan Baik Demikian Juga Dengan Lomba Penulisan Cerita Pendek Ini Sama Persis Dengan Keadaan Kelomba Penulisan Esir Bagi Bermaja Jumlah Seskar Ribuan Bahkan Puluhan Itu Tetapi Naskah Yang Masuk Rasanya Sangat Mengecihkan Karena Itu Buku Ini Kemudian Akan Lebih Kebar Karena Cerpen Ini Kami Tambahkan Yang Hasil Lomba Tahun 2016 Tambah Lima Sejumlah Menjadi Sembilan 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 Bapak Ibu Yang Saya Hormati Ini Adalah Buku Terbitan Balai Bahasa Jawa Tengah Dan Kami Selaku Instansi Pemerintah Yang Memang Ditugasi Untuk Melaksanakan Kembangunan Nasional Jididat Kebahasa Kesasaran Khususnya Di Wilayah Jawa Tengah Hanya Memiliki Tujuan Yang Seberana Tujuan Yang Tidak Muluk Muluk Bahwa Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Tradisi Kemampuan Membaca Kita Sangat Rendah Ya Karena Itu Kemudian Muncullah Permending Bud Nomor 23 Tahun 15 Yang Ada Kewajiban Bagi Sekolah Bahwa Agar Menyisihkan Waktu Setiap Pagi 15 Menit Untuk Melajar Ya Dimana Mana Selalu Ada Seminar Ada Lompak Karya Ada Pertemuan Ilmiah Yang Dimana Selalu Men Ngedebankan Topik Mengenai Literasi Mengenai Tradisi Membelajar Tetapi Apa Yang Terjadi Ketika Literasi Digalakkan Tradisi Membaca Selalu Didengung Gedengungkan Dimana Mana Di Satu Pihak Justru Produksi Buku Sangat Menyedihkan Ini Sebenarnya Sebuah Ironi Ketika Di Satu Pihak Ada Penekanan Untuk Dilakukan Secara Masif Tetapi Dukungan Untuk Itu Ini Tidak Ada Bapak Ibu Yang Saya Hormati Bapak Ibu Juga Barangkali Melihat Bahwa Jarang Instansi Baik Pemerintah Maupun Swasta Yang Mencoba Untuk Mengedepankan Produksi Produksi Yang Berubah Buku Dimana Ada Dimana Mengumpulkan Sejumlah Orang Bahkan Mungkin Ribuan Orang Dengan Meneriakkan Literasi Dengan L Begini Ya Dimana Kan Begitu Tapi Dimana Mana Juga Bahwa L Hanyalah Berhenti Pada L Itu Saja Betul Kan Tapi Tindakan Yang Nyata Mana Jadi Berangkat Dari Konsep Yang Segerana Itulah Kemudian Balai Bahasa Mencoba Untuk Mengisi Ruang Ruang Kosong Yang Selama Ini Tidak Dilakukan Oleh Banyak Pihak Di Sisi Tertentu Penerbit Penerbit Khususnya Di Jawa Tengah Ya Juga Dihadapkan Pada Kenyataan Mengenai Keluhan Apa Kelesuan Mengenai Buku Menerbitkan Sekian Buku Tetapi Tidak Ada Pembelinya Karena Itu Kemudian Mereka Lebih Memilih Buku Buku Yang Memang Diprediksi Ya Hanya Mengikuti Selera Pasar Tetapi Buku Buku Yang Yang Boleh Dikatakan Sebagai Buku Yang Memeningkan Idealisme Seperti Bahasa Dan Sasra Seperti Ini Sehingga Tidak Memiliki Ruang Yang Cukup Bagus Di Pasar Disamping Itu Juga Tidak Ada Upaya Untuk Mencoba Prediksi Bagaimana Situasi Perbukuan Di Indonesia Umumnya Dan Situasi Perbukuan Di Jawa Tengah Kita Sudah Sampai Kepada Titik Revolusi Industri Empat Titik Kosok Semuanya Serba Otomatis Serba Aplikatif Tetapi Upaya Untuk Itu Mana Saya Melihat Bahwa Kondisi Perbukuan Di Indonesia Tidak Ada Upaya Untuk Menyusun Sedemikian Baik Tetapi Mengikuti Trend Baru Kalau Misalnya Nanti Anak-anak Generasi Kita Itu Memerlukan Buku Tapi Buku Yang Diperlukan Tidak Lagi Buku Setara Fisik Seperti Ini Pasti Buku Buku Elektronik Misalnya Tetapi Adakah Buku Buku Itu Diproduksi Oleh Para Penelit Indonesia Ini Masih Dapat Dibu Dengan Jalan Karena Itulah Bapak Ibu Yang Berbahagia Balai Basa Mulai Mencoba Untuk Menggerakkan Itu Semuanya Karena Ketika Buku Ini Sudah Secara Fisik Terbit Menjadi Buku Dan Ini Bisa Dibaca Oleh Siapa Saja Dalam Bentuk Buku Tetapi Nanti Dalam Waktu Berikutnya Juga Akankan Ubah Kedalam Bentuk Digital Buku Akan Kami Bundah Juga Nanti Di Di Laman Balai Bahasa Atau Di Blog Blog Yang Memungkinkan Semua Orang Dapat Mengambil Setana Gratis Untuk Dibaca Di Laptop Di Komputer Dan Di HP Masing-masing Itulah Tujuan Kami Tujuan Balai Bahasa Sangat Gerana Tetapi Semuanya Memang Memerlukan Dukungan Dari Semua Pihak Termasuk Bapak Ibu Dan Karena Itulah Nanti Coba Didiskusikan Perihal Ini Dan Karena Itu Kami Mengundang Tiga Bucara Yang Pertama Mas Ekotunas Sudah Adil Belum Sudah Kami Mengundang Mas Sekotunas Yang Kedua Mas Iman Budi Santoso Yang Ketiga Pak Bang Bang Eka Prasetya Yang Seragamnya Seperti Pengaman Presiden Ini Untuk Mencoba Mengupas Bapak Ibu Tulisan Diskusi Buku Ini Jangan Ditafsirkan Sebagai Upaya Untuk Mendiskusikan Buku-buku Ini Bukan Jangan Lalu Ditaksirkan Untuk Mendiskusikan Buku-buku Ini Tetapi Diskusi Buku Ini Justru Akan Mengarah Kata Bagaimana Kedepan Soal Perbumpuan Buku-buku Kami Sengaja Mengundang Mas Iman Budi Santoso Misalnya Nanti Diharapkan Akan Mencoba Mengangkat Kira-kira Potensi Apa Saja Yang Memungkinkan Untuk Diangkat Potensi Lokal Apa Saja Ruang-ruang Yang Belum Tersentuh Apa Saja Dan Itu Perlu Digali Dan Dimunculkan Dan Kemudian Dituliskan Kedalam Bentuk Lalu Kalau Sudah Ide-ide Kreatif Proses Kreatif Sudah Terbangun Lalu Bagaimana Selanjutnya Sampai Kepada Bagaimana Proses Penerbitannya Kalau Penerbitan Lesu Lalu Bagaimana Cara Mengatasinya Dan Seterusnya Itulah Yang Diperlukan Pada Diskusi Kali Ini Karena Itu Kami Sengaja Mengundang Teman-teman Yang Bukan Dari Birokrat Misalnya Bukan Ahli Buku Bukan Ahli Perpustakaan Betul Pak Ya Kami Mengundang Orang-orang Bebas Yang Bebas Untuk Mengungkapkan Ide Dan Gagasan-gagasannya Kemudian Dipahami oleh Kita Semua Dan Kalau Memungkinkan Kita Tindak Lanjuti Secara Bersama Sama Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Kira Itu Saja Yang Perlu Kami Sampaikan Sekali Lagi Balai Bahasa Mengucapkan Terima Kasih Yang Tulus Dan Ikhlas Dan Mari Atas Izin Bapak Ibu Atas Izin Tuhan Yang Pak Kuasa Kegiatan Peluncuran Dan Diskusi Buku Terbitan Balai Basar Jawa Tengah Kita Buka Bersama Dengan Membaca Pasmal Bismillahirrahmanirrahim Dengan Bacaan Pasmalah ini Resmi Sudah Kegiatan Ini Berlangsung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih.